Terima kasih telah menonton Titan Ed Tarik pun memutuskan untuk tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya demi mengembangkan karirnya. Sebenarnya tak banyak aturan yang ditetapkan Angelica Simperler dan Rico Hidros terhadap putranya itu. Namun, mereka berpesan agar Titan tak pacaran dulu mengingat usianya yang masih sangat muda. Namun belakangan waktu terakhir, baik Angelica maupun Rico tak mendapat kabar tentang Titan. Keduanya terkejut melihat Titan berada di luar kota dari Instagram. Angelica Simperler tak kuasa menahan air mata mengingat perubahan sikap anak sambungnya, Titan Ed Tarik. Putra Rico Hidros dan almarhumah Sapira Indah itu selama ini dikenal sebagai anak yang baik. Namun belakangan, Titan dinilai berubah. Belakangan ini saja sampai ulang tahunku aja dia enggak bisa sempetin datang, kata Angelica Simperler dilansir Hobbs.id dari YouTube ofisian HitNote pada minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Begitupun dengan Rico Hidros yang juga heran dengan Titan yang tiba-tiba ada di luar kota tanpa meminta izin kepada kedua orang tuanya. Keluar kota enggak ada kabar terus upload foto kayak prewek gitu kita kan bingung juga, puturnya. Padahal selama ini, Rico memberikan kebebasan kepada Titan. Hanya saja, ia berpesan agar putranya tak pacaran dulu. Kalau aku kan bebas saja cuma satu, belum boleh pacaran, pujarnya. Namun, Titan merasa tak terima mengapa dirinya tak diperbolehkan untuk menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan. Perasaan itu pun ia curahkan kepada ibu sembungnya, Angelica Simperler. Sehingga, Angelica berusaha memberikan pemahaman kepada putranya. Dia pernah curhat, kenapa sih aku enggak boleh pacaran, bukan gitu maksudnya kamu ini kan sebenarnya dekat sama cewek boleh banget, ucap Angelica. Cuman kamu kan baru meniti karir, jangan sampai ada pengaruh yang enggak bagus kan justru menghambat, sambung dia. Larangan Angelica dan suami terhadap Titan yang tak boleh pacaran itu bukan maksud untuk mengekang tapi demi kelancaran karir putranya sendiri. Sebenarnya sih mengekang enggak cuma mungkin karena dia baru terjun di dunia entertain seperti ini dan kebetulan akunya lebih paham, tuturnya. Pasalnya saat ini, Titan Ed Tarik baru mengenal dunia entertainment. Sehingga, kedua orang tuanya meminta pria kelahiran tahun 2003 ini untuk fokus pada karir lebih dulu. Dia tuh ngajarin akting, di hadapan kamera gimana, keuangannya bundanya yang nasih tahu, ungkap Rico. Kini, baik Angelica maupun Rico berharap agar Titan bisa kembali pulang ke rumah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rico khawatir kalau putranya mendapat pengaruh buruk dari seorang wanita. Aku sih feeling ada pengaruh ya, pengaruh dari cewek. Enggak semua Titan kenalin teman, yang baru-baru ini kita enggak tahu, ucapnya. Artis pemilik nama lengkap Angelica Faustina Simperler itu juga berpikir demikian. Mereka khawatir Titan dibutakan oleh cinta hingga tak menghiraukan pesan maupun telepon dari kedua orang tuanya. Takutnya itu, saking bucinnya, ujarnya. Kaget dan shock, kayak orang nurut aja di apa-apain, ini yang bahaya, bungkas Rico Hidros. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.